Ratusan warga mengantri di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat Polres Bojonegoro. Warga rela mengantri berjam-jam untuk mengurus pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dengan adanya program pemutihan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Suasana berbeda terlihat di Samsat Bojonegoro, Jalan Tengku Umar, Kota Bojonegoro pada Senin lalu. Nampak antrian kendaraan meluber di luar halaman kantor karena adanya program penghapusan denda pajak kendaraan yang bertepatan dengan libur bersama Hari Raya Idul Adha 2023. Kasat lantas Polres Bojonegoro AKP Igusti Bagus Krisna Fuwadi mengatakan selain karena adanya program penghapusan denda, banyaknya warga yang datang ke kantor Samsat ini akibat dampak libur panjang Idul Adha. Pengurusan kali ini didominasi pemutihan denda yang antriannya tercatat lebih banyak dua kali lipat dibanding hari-hari biasanya. Biasanya kan kita jam 12, nanti kita melihat masyarakat tetap kita layani karena masyarakat juga udah jauh-jauh kita dekat layani supaya tidak ada kecewaan. Termasuk sama halnya di Satpa, sekarang kan juga sudah kita koordinasikan dengan kasir, jadi kita layani sampai selesai. Jadi masyarakat yang sudah jauh-jauh mungkin nanti bisa kita ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.